dari umat dan masyarakat karena saya itu lho milho 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 pelayan masyarakat adalah pemimpin adalah pelayan maksud dan tujuannya ini Taki adalah program dan tawaran solusi dari para penyelidikan mahalanizi diperuntukkan untuk pertama jamaah warga umum masyarakat umum jamaah warga dan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah korban namun terkendala ada kesulitan membayar dengan jumlah besar dalam satu waktu faktor ekonomi inilah program dihadirkan untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan niatan ibadah korban keunggulannya apa ustaz? 3 R-A-N disingkat RAN R-Nya ringan A-Nya aman N-Nya nyaman ringan, aman, nyaman ringannya karena siat terpeserta menabung sesuai kemampuan berapa yang dia bisa tabung bisanya 10 juta yang kelebihan bisanya 10 ribu 20 ribu 10 ribu tabung A-Nya aman karena nanti uang yang terkumpul itu akan dimasukkan ke dalam rekening mesjid panitia DKM tidak memegang uang cash dalam jumlah besar di atas 1 juta pun sudah harus masuk ke dalam rekening tidak boleh menggambang uang cash semua masuk ke dalam ruang rekening mesjid karena di BSI ini rekening di yang ketiga nyaman maksudnya peserta tabungan kembangan tidak akan dibeban dengan target pokoknya harus nabung sebulan 500 ribu tidak ada sesuai kemampuan dia segitu mampunya segitu dia tertampung kita simpan masukkan ke dalam rekening dan free administrasi tidak ada yang dia administrasi bebas semuanya dari jamaah segitu dari jamaah akan dikembalikan segitu ke jamaah dan DKM tidak mengambil administrasi alurnya pendaftaran ada form sudah kita siapkan ini minta bantuan dikasih ke jamaah teman-teman DKI ini formulirnya kami cetak semoga cukup nanti tinggal dilihat isi data disitu ada boleh manual boleh pakai google form disitu kita siapkan linknya sama barcode ngerti kan pakai barcode ya barcode saya kita pakai link ketik linknya kalau mau pakai manual bisa kita siapkan semua yang berikutnya mendapatkan kartu serta paki ada tanya kita sudah setelah nanti para peserta daftar misi form baik itu form online google form atau barcode tewas link itu nanti akan diberikan kartu peserta tapi untuk memantau merekod merekam mencatat yang bapak-bapaknya dulu kali ibu-ibunya yang sudah akan balik dulu kalau yang belum akan balik belum wajib nah ini kurang lebih kartu pesertanya begini kartu peserta paki tabungan kebenaran nomor registrasi nomor hp nama tabungan pertama berapa 50 ribu 20 ribu catat disini waktu kapan dia mengetorkannya nabungnya hari apa tahun berapa keterangan kalau dia transfer ke rekening selingkan atau lampirkan tanda transfernya swip transfernya kalau diakses ke siapa terang di bawahnya itu ada nomor rekening dari sekalian step yang berikutnya kembali ke slide nanti akan dimasukkan ke forum khusus para petak tabungan kurban alansi tapi misalkan lewat WA Group masuk sepulang sepulang untuk menyampaikan update perkembangan tabungan dia sudah berapa kali sudah berapa rupiah kapan dia nabungnya disampaikan disitu untuk mengingatkan kalau sudah sampai pada mencukupi untuk beli kambing nah bapak ibu tabungan berapa ibu sudah cukup untuk beli kambing silahkan berkurban kali ini sampaikan di WAI sambil juga mengingatkan kejamaah peserta rebending sudah sekian terus tabungan ini penamparannya tarikan kertas formulir bisa lewat sini barcode di forum juga ada yang punya aplikasi barcode tinggal barcode klik disitu atau kalau mengetik ini linknya btfotaki itu mungkin kamu sekalian next terakhir nah ini penting tiga hal bikin sukses menambung korban pertama niat ingat niat tancapkan niat tulus menambung korban hanya karena Allah dan bukan karena yang lain jangan sampai ada niat yang salah kalau niatnya salah urusannya susah kalau niatnya nanti saya dilihat orang bermawan biar saya nanti lihat baik banyak senang membantu orang jangan sampai niat kan nilahi salah yang kedua kalau niatnya sudah bagus lurus hanya karena Allah maka niat diwujudkan dalam amal ada ikhtiarnya ada upayanya ada semangat ada niat juga ada upayanya ada usahanya dengan cara yang nambung semampunya yang penting komitmen yang terakhir setelah niat istiap sabar kenapa karena ini tanggungnya panjang bisa jadi setahun jadi dua tahun jadi tiga tahun terus saja nabung semampunya dan penting juga ini tabungan korban bukan simpan pinjam tadi ada kebutuhan ambil baru nabung cepet diambil 90 ribu habis ini bukan simpan pinjam tapi ini tabungan korban ya walaupun kita gak melarang juga sih tapi ya sudah jelas kebetulan ini adalah tabungan korban sabar bertahan kontistan insta komah insyaallah berhasil di idillahi ta'ala demikian nanti kalau ada yang berminat silahkan registrasi nyerahkan form boleh atau online sudah ada disitu linknya semoga Allah berkahi niatan kita hanya karena ingin meraih ide Allah subhanahu wa ta'ala walafamikum wabilahitabrik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi 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 uch 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 uch